Bismillahirrahmanirrahim Qala al-mu'allif rahimahullah Wa qala ba'du salaf Ad-du'aul kal-miftah Wa asnanuhu luqamul halal Di dalam suatu kitab ini dikatakan Sebagian ulama qala ba'du salaf Ad-du'a kal-miftah Dalam kitab ini dikatakan Doa itu ibarat kunci atau kemboknya Wa luqamul halal Wa asnanuhu luqamul halal Artinya anak kunci tersebut adalah Makanan-makanan halal Maka Wa yan bagilil insan An la yaghfala an yiddu'a Fi awqadis shiddah wal raka Wa qala alihi salatu wasalam Ta'arraf ilallahi fir raka Wa ya'arifka fi shiddah Maka yan bagilil insan Dalam suatu nasihat di dalam kitab yang mulia ini Selayaknya Bagi manusia Mereka tidak lalai dengan doa Orang yang lalai dengan doa itu dikategorikan sombong dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Maka bagaimana kita tidak sombong An la yaghfala an yiddu'a fi awqadis shiddah wal raka Kita jangan pernah lalai dengan doa kepada Allah Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fi shiddah wal raka Baik Dalam keadaan senang Tetap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan susah Kita pun tetap berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berdoa kita Kapan saja waktunya Maka yan bagilil insan Sangat dianjurkan bagi manusia Wa raghabahu Wabil jumlah Di dalam kitab yang mulia ini dikatakan Faddu'a min a'zamima An amallahu bihi ala ibadihi Hina Amarahum bihi wa harradahum alihi Hatta innahu azza wa jalla yaghdabu Ala man lam yas'alhu Kama kala alihi salatu wa salam Man lam yas'alillahi ta'ala Yaghdab ali Ini nasihat yang sangat mulia Faddu'a min a'zam Ma'an amallahu bihi Doa ini Doa Kita diizinkan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini Ini sebesar-besar Seagung-agungnya ni'mat Kenapa? Kita hambah Diizinkan untuk minta kepada Zat yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Amarahum Kita diperintahkan untuk berdoa Nah perintah doa ini ibu-ibu Hadirin semuanya Adalah satu ni'mat yang besar Diperintahkan untuk minta Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Hatta innahu azza wa jalla yaghdab Bahkan dalam satu riwayat Di dalam kitab ini dikatakan Sampai dengan sangat ni'matnya Allah marah Inna Allah azza wa jalla yaghdab Allah subhanahu wa ta'ala Murka Marah Kepada hambanya Yang tidak pernah berdoa Maka dalam suatu hadith Wa kal Kamakala alaihi salatu wasalam Man lam yas'alillah Dalam lisan Nabi yang mulia Nabi mengatakan orang Siapa orang Lam yas'alillah Artinya Tidak berdoa Tidak minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaghdab alihi Maka Allah akan murka Kepada dia Allah akan marah Kepada dia Jadi pantas Di dalam kitab ini Ni'mat Ni'mat yang agung Ni'mat yang besar Ni'mat yang mulia That Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kemuliaan dan fazilahnya Mengizinkan kita hambanya Untuk meminta hajat kita Meminta doa kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Doa Ud'u'ullaha Kamakala alaihi salatu wasalam Pun dikatakan Ud'u'ullaha Wa antum Mukunun Bil'ijabah Maka Ini doa Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita berdoa Allah burka Mintalah dengan keyakinan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan dikabulkan Allah Allah, Masya Allah, luar biasa Bib sedikit, mungkin jangan main di rumah Mau bertanya, ini kitab apa nih Yang tadi dibawakan Kitab An-Nasahidiniyah Walwasayah Imaniyah Yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Masya Allah, jadi Allah menjelaskan Kalau sampai kita gak berdoa sama Allah Rasulullah bilang, Allah tuh murka sama kita Sombong nih orang kayaknya gitu ya Masya Allah, luar biasa Ya Allah, mudah-mudahan bermanfaat buat semua Alhamdulillah Tepuk tangan dong Bu Ini Masya Allah, luar biasa Betapa pentingnya doa ya Bu ya Ini Masya Allah yang di rumah nih yang mungkin jarang berdoa sama Allah Abis selesai sholat langsung buru-buru kabur Nah mulai hari ini sama-sama kita coba Duduk sebentar, minta sama Allah Apa sih kebutuhan kita Ya Masya Allah, mudah-mudahan Allah ijabah semua doa-doa kita Amin, amin Nah sekarang berkaitan dengan ijabah doa nih Masya Allah Katanya ada lima waktu yang mustajab Dimana doa kita Pasti akan dikabulkan Wah mungkin kita coba bagi dua Tiga dulu nih dari guru kita Dari Ustadz Maulana akan disampaikan Langsung ayo tepuk tangan buat guru kita Haji Ustadz Muhammad Nur Maulana Pak Ji silahkan Pak Ji Bismillahirrahmanirrahim Saya mau nanya Ibu Kalau ibu minta ada waktu gak sama suami? Kapan bagusnya minta pada sama suami? Mau? Mau? Dikasih? Mau? Tanggal baru? Bu Tanggal muda ya? Kalau di Makassar tanggal baru sih Kalau tanggalan baru tentu muda Oh iya beneran Jemaah Saya ambil tiga waktu yang diijabah Yang pertama ketika sahur Atau sepertiga malam terakhir Kenapa? Waktu itu Allah dekat dengan kita Karena disitulah kita harus menghadap kepada Allah Di sepertiga malam yang ketiga Karena malam dibagi tiga Dua belas jam itu dibagi tiga Berarti berapa Bu? Empat jam Empat jam pertama berapa Bu? Jam enam sampai jam sepuluh Seperti jam malam yang kedua Jam sepuluh sampai jam dua Berarti sepertiga malam yang ketiga adalah Jam dua Sampai Islam itu indah Berdua disitu Utamanya luar biasa disitu Allah hadir mendengarkan dua-dua kita Amin Dan disitu kita hanya berdua-duaan kepada Allah Disinilah bentuk keikhlasan Apalagi yang kedua Yang kedua adalah ketika antara azan dan ikhama Disitu pasti kita akan suci Antara azan dan ikhama Jangan Jangan Berbicara pada waktu azan Jangan kemana-mana Kalau perlu kita duduk Jawab azan dulu Dijawab azan Jadi Allah maha besar Kemudian kita bersahadat Memperkuat tahwid kita Seakan-akan kita memperbaharu Sahadat kita Kalau di pesantren saya Kita malah nambah Begini baca salawat Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Nabi Amin Itu Ayolah salat Mari kita salat Mau mereka Jadi luar biasa Dan ketika kita menjawab azan Dan setelah azan itu Kita diijawab doa kita Amin Amin Jemaah Lanjut Yang paling hebat yang paling hebat lagi Kalau kita berdoa ketika sujud dalam salat Karena situ kedekatan Tapi Tapi di sujud terakhir ini Tapi tidak boleh bergerak lidah Cuma di dalam hati Kapan bergerak lidah Dikawatirkan menambah bacaan salat Dan sebaiknya Mohon maaf ketika kita salat sunat Bukan salat parduh Apalagi jadi imam Lama berdoa Makmunya sudah tiga kali naik turun Jadi sebaiknya Dilakukannya Doa di kalas sujud terakhir itu Ketika kita salat sendiri Contoh salat sunat Silahkan Dan tidak boleh dilapaskan A-nya di dalam hati Karena Membaca tiga kali Bacaan sujud itu Itu yang tepat Sunatnya Kalau lebih makru Kalau kelebihan Dikawatirkan nanti Menyebabkan Bahaya buat yang lain Jamaan Tiga waktu ini Tolong dijaga Dan kalau perlu Tiap tiga waktu ini Disiapkan doa-doa yang khusus Utamanya orang tua Aku tidak minta apa-apa lagi Tapi doakan buat anak Doakan buat anak Buat cucu Bahkan buat keselamatan kita Maaf ya Maaf Apalagi ketika azan dan kamar Jangan sampai berbicara Atau melakukan macam-macam ketika azan dan kamar Karena disitu Terjadinya apa Dikawatirkan imannya tercabut Ketika dia lalai dalam waktu azan Sebaiknya Indarkan Tinggalkan semua pekerjaan ketika sudah azan Jadi Masya Allah Jadi tiga udah kita bahas Dari lima waktu sholat yang dua kita di jabat Nanti dilanjut lagi Yang pertama tadi kita ulangin lagi Adalah bicara masalah tentang sepertiga malam Sepertiga malam Yang kedua diantara waktu azan dan ikhomas Yang ketiga tadi Yang terakhir apa Bu Masih ingat Bu Sujud Sujud Ini Masya Allah Kalau tadi yang pertama itu Karena kita merasa Ibaratnya ikhlas disitu Hanya kita dan Allah Kalau yang kedua Ketika betul-betul kita tersuci Pasti kita suci Antara azan dan kamar Pasti suci Yang ketiga adalah ketika kita sujud Itu dekat Masya Allah Tepuk tangan buat guru kita Ustaz Maulana Rizal Allah Terima kasih banyak Ustaz Maulana Penjelasannya Ya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat semua Alhamdulillah Jaman Kalau dari lima waktu Dimana doa kita tadi dikabulkan Sudah dijawab Tiga sama Ustaz Maulana Sudah dijabarkan tadi Masih ada dua lagi nih Ya Kira-kira kapan aja tuh Yuk kita minta penjelasan Langsung dari guru kita yang berikutnya nih Ustaz Abdul Khafi Tepuk tangan Ustaz Abdul Khafi Tepuk tangan Ustaz Abdul Khafi Pemirsa Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ada dua lagi Yang pertama Yaitu puasa Dan yang kedua adalah Malam Laylatul Qadr Dua waktu ini adalah Waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang jadi pertanyaan Kenapa puasa Dan juga malam Laylatul Qadr Merupakan waktu diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pertama puasa Karena puasa adalah salah satu ibadah Yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala Langsung menyuruh Dan untuk Allah Maka fa'inna sawmun li Maka sesungguhnya puasa itu Untukku wa'ana ajzibihi Dan aku sendiri nanti yang akan membalas Pahala daripu Puasa Bayangkan Pemirsa Islam itu indah Dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita puasa Ketika kita puasa Seorang hamba itu dekat dengan Allah Kenapa? Karena dia menahan Sesuatu Yang membuat dia jauh dari Allah Dia bisa merdam itu Apa? Yaitu adalah Hawa nafsu Maka begitu hawa nafsunya ditekan Dia seakan-akan Tidak ada batas Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dia berdoa Maka doanya Diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Yaitu adalah Malam Laylatul Qadr Kenapa malam Laylatul Qadr itu Adalah malam yang luar biasa Malam yang waktu Ketika kita berdoa diijabah Karena Malam Laylatul Qadr Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Di surat Al-Qadr Karena malam Laylatul Qadr Khairum Min Al-Fishar Lebih baik daripada Seribu Bulan Lebih baik daripada seribu bulan Dan waktu ini Sangat sedikit didapatkan Sangat sedikit diberikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kecuali oleh Hamba-hamba Yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang kedua Di malam ini Tadi dijelaskan oleh guru kita Usad Maulana Di sepertiga malam Bahwa Tanazzalul malaikat Warruhu fiha Dalam riwayat Turun para malaikat Dan juga malaikat Jibril Yang memang membawa wahyu Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka itu kenapa Sebabnya doa kita dikabulkan Ketika kita berdoa Banyak yang mengamini Siapa yang mengamini Bukan hanya Mungkin kita sedang berdoa sendirian Di rumah Mungkin kita berdoa di masjid sendirian Tapi Kita lihat Bahwa Tanazzalul malaikat Warruhu fiha Malaikat pun mengamini Doa kita Maka Sangat mudah Ketika di malam Laylatul Qadar Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka pemirsa Dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Maka sering-sering Kita puasa Kalau lagi ada hajat Ya mau nikah nih Insya Allah Saya dianjurkan sama Abi Dek Saya kan dipanggilnya Dede Ya ibu ya Biasa anak kesayangan Dipanggilnya Dede Ya karena Kalau sunnahnya itu Manggilnya yang baik-baik Jangan namain yang buruk-buruk Ya ini memanggilnya Paul Ya jangan Ya baik Ya Dek Mau ada hajat Umi saya Abi saya bilang Yuk banyak-banyakin puasa Agar apa Lebih deket lagi sama Allah Biar doanya dikabulkan oleh Allah Biar nanti acaranya lancar Jadi mukanya itu makin cerah Karena lebih deket dengan Allah Iya terus udah gitu Makin tirus juga jadinya Oh Namanya juga kalau foto orang nikahan Kan abadi ibu Takutnya dipajang Kalau lagi emben gak enak rasanya Jadi dua waktu itu Dua waktu itu ya Tadi bicara masalah tentang Waktu tadi apa Waktu berpuasa Dan malam laylatul kaldar Nah ini Masya Allah luar biasa Ada pertanyaan lagi Kapan waktunya ketika puasa Atau pas sesudah puasa Nah Imam Nawawi Mengatakan Jadi doanya itu Ketika kita puasa Ketika kita sedang berpuasa Berarti dari pagi Habis subuh Sampai sebelum mati Masya Allah Doanya di jabah Jizat Allah Makasih banyak Tepuk tangan dong Buat guru kita Ustaz Abdul Khafi Nah ini Masya Allah Lima waktu Yang di jabah Udah dijabarkan oleh Para guru-guru kita Tapi tadi sebelum iklan Ada yang nyangkut nih Katanya ada satu surah Kalau kita baca satu surah ini Sebelum kita berdoa Insya Allah Doa kita akan di jabah Langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Waduh Amin Kepo ya Bu ya Kepo apa Kepo apa Enggak nih Bu Mau tau aja Mau tau banget Kalau mau tau banget Kasih tepuk tangan dong Buat guru kita Ustaz Mulana Silahkan Ustaz Mulana Penjelasannya Saya sudah janjikan Saya sudah janjikan Berarti saya harus Sampaikan Sebenarnya banyak surah sih Tapi surah ini yang paling Gampang Surah apa Bu Saya mau tanya Mengharapnya Mengharapnya hanya kepada Allah Tau-tau 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 kesana Orangnya gak dateng Sihan dulu Jangan pernah berharap Apa lagi Mohon maaf Tidak Di dalamnya Tidak bergantung Kepada siapa Kepada Allah Ada orang Dekat sama seseorang Karena anaknya Anaknya bosnya Namanya Carimu Carimu Tapi Kita bergantung Hanya kepada Allah Sehingga Sebenarnya Sebenarnya banyak surah Ada pernah Yang bertanya sama Nabi Ya Rasulullah Doaku Tidak dijabah Aku mau Kata Nabi Mau doainmu dijabah Mau? Baca yasin Ibu mau doainya dijabah? Baca yasin 41 kali Nah 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 lo Bisa gak Baca yasin 41 kali? Gampang Ada tekniknya Kumpulin Ibu-ibu jama'an 40 Baru sama-sama Baca yasin Aaaaah Kan gitu Gitu Simpel kan? Simpel Kalau ada juga Diajarkan Kalau memang Mau Sendirian 41 kali Sendiri baca Boleh aja gini Ayat Ayat pertamanya Ya sininya Diulangi 7 kali Kemudian Ayat 38 Zalika takdirul azizil alim Diulangi 14 kali Kemudian Salamun kolomir Rabi rahim 16 kali Kemudian Sebanyak 4 kali 7 tambah 14 21 21 tambah 16 37 37 tambah 4 41 Oke? Makanya Nonton Islam Terus Akan dikasih Amalan nanti Sebenarnya Ada juga nih Ayat Kalau kita baca Doa kita di jabah Ayat kursi Ibu 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 Mau ayat kursi? Mau Dimana ayat kursi? Di surah Al-Baqarah Pertanyaannya Kalau kita habis masak Baca ayat kursi Insya Allah Semua biaya masakannya Allah gantikan lebih banyak Amin Kata ibu Ustaz Ada gak doa Supaya makanan cepat dingin? Tidak usahkan Dilarang ditiup Baca ya Baca aja Yasin sebelum makan Insya Allah dingin itu Ibu sih langsung makan Kalau kurang panjang Al-Baqarah 3 jus itu Insya Allah dingin banget Ada doa para nabi Ada doa nabi Ayub Ada doa nabi Yunus Ada doa nabi Zakaria Disini tiga nabi ini luar biasa Kalau doa nabi Zakaria Menyebabkan kita husu Amin Amin Menyebabkan kita husu Kalau kita baca doanya nabi Yunus La ila lanta subhanaka indikuntum ya zalimin Menyebabkan kita apa? Berharapnya tinggi kepada Allah Masya Allah Kalau doanya nabi Ayub Adalah ikhlas Masya Allah Dari segala penyakit yang diterima Masya Allah Nah ini ilmu nih Ada lagi sebenarnya surah Masih panjang Tapi masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain Iya sebenarnya banyak sekali Iya udah nanti sabar Kita cari waktu yang lain Tepuk tangan buat Ustadz Maulana Masya Allah luar biasa Lagi semangat banget beliau nih Tapi emang ilmunya luar biasa Buat kita pelajari ya Bu Iya Ini Masya Allah Makanya yang di rumah nyesel tuh Tadi bida-bida channel kan Jangan bida-bida channel Lanjut terus Nah sekarang saya mau kasih kesempatan lagi nih Sama jaman yang ada di studio Yang mau nanya boleh silahkan Angkat tangannya Ayo Ya Allah Bu jangan dua-duanya Satu aja ibu tangannya Kalau dua-duanya nyerah Sebelah sini deh Silahkan ibu Ayo mohon izin Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Nunung Dari Majelis Taklim Baitu Salam Pangalengan Bandung Selatan Dari Bandung Selatan Tepuk tangan dong Pangalengan Bandung Selatan Mohon izin pada Mas Padli Sama Ustadz Maulana Silahkan Mau bertanya kepada Habib ya Boleh Ada Habib nih Ada enggak sih Hubungannya Kebiasaan Kebiasaan buruk kita Jangan kita saya aja Ibu aja ya Yang sering bentak-bentak suami Akan menghambat Terkabulnya doa Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mohon penjelasannya Ibu suaminya masih ada? Ada Alhamdulillah Dimana ibu? Di rumah Lagi nonton? Iya Kata suaminya Rasain nih ibu nih Dada-dada Dada sama suami Dada-dada sama suami Ibunya Ibu sering gentak suami Iya Derita bapak ya pak Bukan derita saya Coba dulu-dulu Kita minta jawabannya nih Bicara masalah tentang amalan dan doa Habib nih Mungkin ada penjelasannya Silahkan Tepuk tangan buat Habib Muhammad Baik kalau ditanyakan Adakah hubungan misalnya tertolaknya doa Ya tertolaknya doa kita dengan amal-amal keburukan kita Misalnya kita atau istri kita Anak-anak kita Perbuatan mereka Memang yang dikatakan doa ini amal mustakil Doa ini amalan mustakil Artinya Gobul yang doa Atau Atau perbuatan doa ini Pribadi masing-masing Pribadi masing-masing Kita berdoa Makanya kan ada kalimat Udo'allah wa antumukinun Bilijabah Tadi kita bacakan kitabnya Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan syarat Kau yakin doamu dikabulkan Dan doa kita tidak dikabulkan pun memang Misalnya salah satu contoh tadi guru-guru kita sudah menyampaikan Artinya asbab doa tidak dikabulkan itu Misalnya salah satunya Kalian baca Quran Tapi tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran Termasuk doa kita ditolak sama Allah subhanahu wa ta'ala Atau dikatakan Kalian mengantar jenazah Mengantar jenazah Falam tak tabiruhu Tapi tidak dijadikan ibro Suatu saat kita bakal jadi jenazah juga Suatu saat kita bakal jadi disolatkan juga Ketika kita mengantar jenazah Tapi kita tidak jadikan ibro Ibro Contoh Kita pun akan meninggal dunia Itu pun menjadi salah satu sebab Doa kita ditolak sama Allah subhanahu wa ta'ala Jadi sebab tertolak itu biasanya individual Dari sebab diri kita masing-masing Tapi ada Yang mengatakan misalnya Tapi kesalahan kita juga Misalnya Anak kita buka aurat misalnya Kita gak tegor anak kita buka aurat Nah biasanya pun doa kita terkadang bisa tertolak Itu pun bisa Bisa dari keburukan anak kita Juga bisa dari keburukan diri kita Misalnya anak kita Kita tidak kasih mereka hanya dunia saja Dunia saja Amal dunia saja Nah ditakutkan dengan sebab itu Keburukan-keburukan yang ada Karena namanya albala iya'um Ulama mengatakan bala itu nyebar Orang berbuat maksiat Terus datang gempa Orang baik kena gak? Kena gempa gak? Orang maksiat banjir Orang baik kena kebanjiran gak? Kena Kena kebanjiran juga Jadi bisa terefek samping seperti itu Masya Allah Jadi ada efeknya apa? Efek-efek snowball istilahnya Apa tuh? Berkaitan Karena orang lain yang melakukan Kita yang kena imbasnya Nah ini Masya Allah Ibu jelas ibu pertanyaan ibu ya Iya Mohon doanya mudah-mudahan Semua ibu-ibu dijadikan ibu yang soleh Yang tidak pentak-pentak suami Biar gak galak sama suaminya bu ya Kata Habib Amin tuh Habib setuju banget Tepuk tangan dong buat ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Gimana bu seru bu? Lanjut lagi bu? Kalau yang gitu Kalau mau lanjut Yang dirumah jangan kemana-mana Jangan pindah-pindah channel Tetap di Selam Itu Indah Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih